Tokoh nasional kita yang muncul pada hari ini, saya kira cuma Anis Rasid Baswedan yang tiap hari ada produksi hoaks dilakukan terhadap dia. Kalau empat golongan ini kita urus, maka golongan-golongan lainnya, apapun agamanya, apapun sukunya, akan terakomodir di sana. Yaitu yang pertama adalah kalangan orang tua, kedua perempuan, ketiga anak-anak, dan keempat disabilitas, di Fabel. Ini kan satu hal yang luar biasa sekali. Itu hanya Anis yang bisa melakukan itu sejauh ini yang kita lihat dari kepala daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dan yang pertama saya mau menyampaikan selamat kepada peresmian dari Posko Pilihan Rakyat yang diinisiasi oleh Bapak Tamsil Lindrung sebagai Wakil Ketua MPR RI. Dan yang kedua juga pada saat bersamaan, Posko dari Brother Anis, Bro Anis. Mudah-mudahan posko ini akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi perjuangan untuk menjadikan Anis Baswedan sebagai capres pilihan dan sekaligus menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Insya Allah. Dan Bronis ini adalah salah satu dari sekitar 250 simpul relawan yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan mudah-mudahan cita-cita langkah-langkah-langkah Bronis tadi bisa efektif dan sampai di akhir pemilihan nanti tenaganya masih tetap tinggi. Ya kita doakan. Kita percaya ada Yusuf Legur, ada Bang Guntur Siregar, ada juga di sini aktivis-aktivis yang cukup sudah berkiprah lama. Dan kita yakin bahwa Bronis ini akan eksis berkiprah dan memberikan warna di dalam perjuangan untuk kemenangan Anis Baswedan nantinya. Insya Allah. Dan berikutnya tadi kita sudah mendengar paparan dari Bang Tamsil maupun Bang Benny Kaharman dan juga adalah Bang Andi yang sudah memberikan gambaran konstruksi dari situasi yang ada sekarang yang dianggap tidak memadai sehingga perlu direkonstruksi untuk menjadi lebih baik. Nah di dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa kita tahu dari semua tokoh nasional kita yang muncul pada hari ini saya kira cuma Anis Rasid Baswedan yang tiap hari ada produksi hoaks dilakukan terhadap dia. Tidak ada tokoh lain. Kita belum menyebut nama Capres karena memang belum ada Capres. Yang ada adalah balon semua, bakal calon. Dan alhamdulillah sampai detik ini balon, bakal calon yang kita unggulkan Anis Baswedan sudah mendapatkan persetujuan formal dari ketiga partai politik yang bergabung di Koalisi Perubahan Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Dan mudah-mudahan juga di dalam waktunya nanti bukan hanya tiga ini aja yang mengisi dari Koalisi Perubahan, tapi juga adalah kekuatan-kekuatan politik lain Insya Allah. Karena Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jika kita ingin melakukan rekonstruksi terhadap Indonesia yang ada pada hari ini, maka kita juga membutuhkan selain presiden yang kuat, yang konstitusional, yang taat hukum, yang pro-demokrasi, tapi juga adalah yang didukung oleh mayoritas di parlemen. Karena sistem presidensial kita, dalam prakteknya rasa parlamentarian, jika presidennya tidak kuat, dia akan digoyang dan tidak akan bisa menjalankan kebijakan yang pro-rakyatnya itu dengan baik. Karena terus akan digoyang. Nah dengan demikian, pada Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong sampaikan kepada Handai Tolan, Kerabat, dan kawan-kawan dan tetangga, jika ingin terjadi perubahan Indonesia, kita tidak cukup hanya mengganti presiden, menghadirkan satu presiden saja, tetapi lebih dari itu adalah kita harus memenangkan partai-partai politik yang mendukung Anies Baswedan. Dan kita meyakini bahwa kalau Anies Baswedan sebagai seorang reformis, maka ketiga partai pendukung Anies Baswedan tadi adalah juga partai-partai reformis yang harus mutlak didukung oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bersama masyarakat kita di seantero negeri ini. Itu dia. Dan kemudian kalau mengenai keadaan sekarang, survei, apa tadi kata Pak Edy itu survei odong-odong dan sebagainya, kita tahu kita jangan mau terpercaya, jangan mau dikibulin dengan survei-survei yang ironisnya sekarang itu Pak Edy tiap bulan ada survei. Tiap bulan ada survei ini aneh nih, biasanya tiga bulan ya Pak Saganda itu sering mengungkapkan juga kan, tapi ini di tiap bulan berarti ada apa di sana? Odong-odong juga gitu loh saya kira. Nah caranya gampang sekali untuk mau melihat, kita ingat waktu Pilgub yang lalu Anies selalu nomor tiga, sampai sehari sebelum pencoblosan pun nomor tiga, tapi akhirnya dia yang juara. Dan berarti survei yang sebelumnya itu ya odong-odong lagi, abal-abal begitu. Nah kalau misalnya Anies, coba Bapak-Bapak Ibu perhatikan, Anies ke Medan membludak lebih dari 300 ribu orang keluar dari rumah, menyambutnya di jalan-jalan dan di mana-mana. Pergi ke Lampung juga demikian, pergi ke Ciamis juga demikian, pergi ke Kalimantan juga demikian. Coba bandingkan dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional lainnya. Apakah sama seperti penyambutan terhadap Anies? Tidak. Tapi ketika di survei, hasil survei selalu mengatakan Anies nomor tiga gitu loh. Jadi kita jangan pesimistik dengan omongan-omongan yang nomor tiga, nomor tiga itu tadi. Kita percaya bahwa apa yang terjadi di dalam Pilgub Jakarta, Insya Allah juga akan berulang kembali, yaitu membalikkan angka prediksi ataupun hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang abal-abal odong-odong itu tadi, dengan kenyataan yang sesungguhnya. Karena sudah terlihat dengan nyata, dengan kasat mata sekali. Coba kehadiran Anies dibandingkan. Nah ini satu contoh, kemarin Anies tadi kemarin malam itu pergi ke Kuningan, tengah malam. Di situ juga masih disambut oleh masyarakat yang begitu banyak juga. Apakah hal yang sama akan diterima oleh tokoh-tokoh nasional lain? Kita belum pernah menyaksikan demikian. Walaupun belum ada, memang mereka belum digadang-gadang untuk menjadi calon di sana. Tapi biasanya kalau waktu zaman Pak Jokowi dulu, belum diusung saja sudah kelihatan tanda-tanda. Jangan-jangan dan kayaknya sih bahwa dukungan Anies Baswedan saat ini, paling tidak pada diri saya mengingatkan tentang fenomena kemunculan dari Bapak SBY dan Pak Jokowi, pada pemilu 2004 dan 2014. Dan kemudian untuk rekonstruksi Indonesia tadi, kita melihat bahwa Anies Baswedan mempunyai kelengkapan untuk memimpin rekonstruksi Indonesia tadi. Caranya gampang, kita tidak menyampaikan masa lalu, memprediksi masa lalu, masa depan yang akan dilakukan oleh Anies. Cukup kita melihat apa yang dia lakukan di Jakarta. Di Jakarta itu empat kredo dari Anies Baswedan itu kita lihat, yaitu adalah kesetaraan, kemudian adalah keadilan, dan kemudian adalah persatuan. Yaitu tiga kredonya tadi, dan selalu menyasar kepada empat golongan. Yang menurut dia, kalau empat golongan ini kita urus, maka golongan-golongan lainnya, apapun agamanya, apapun sukunya, akan terakomodir di sana. Yaitu yang pertama adalah kalangan orang tua, kedua perempuan, ketiga anak-anak, dan keempat disabilitas. Di fabel. Ini kan satu hal yang luar biasa sekali. Itu hanya Anies yang bisa melakukan itu. Sejauh ini yang kita lihat dari kepala daerah. Dan dia konsisten untuk melakukan itu. Jadi, kalau misalnya Anies pun diberi kesempatan oleh rakyat Indonesia, diridoi oleh Allah SWT untuk memimpin negeri ini, maka dia akan mengulang pola yang hampir sama yang dia lakukan di DKI tadi. Kalau misalnya yang ditegakkan oleh Anies itu, dia sangat peka terhadap keadilan sosial, maka nanti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di Jakarta Anies sukses di dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, dengan perlakuannya yang adil, yang setara terhadap semua kelompok agama, maka nanti ketika memimpin Indonesia pun, Anies akan melakukan hal yang sama. Jadi tidak heran, ketika saya melakukan kunjungan ke Pematang Siantar, bertemu dengan pendeta, pendetanya mengatakan, dia mendoakan bersama jemaatnya, mendoakan Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024, karena alasan supaya semangat toleransi dari Anies Baswedan, dan di mana bantuan operasional tempat ibadah yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta, itu bisa dilakukan juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Itu doa dan harapan. Begitu juga ketika saya berbicara juga sampai ke pendeta di Tarhutung, itu juga demikian juga. Saya berbicara dengan tokoh agama di daerah, juga demikian. Jadi ke depan pun Anies akan melakukan hal yang sama. Dan terakhir, terakhir saya menyampaikan bahwa walaupun fitnah hoax yang dilakukan terhadap Anies itu tidak putus-putusnya, diproduksi tiap hari, bahkan ada media yang secara khusus, bukan hanya satu, tetapi media-media dikhususkan untuk melahirkan fitnah hoax terhadap Anies Baswedan. Dan dengan tuduhan yang bermacam-macam, terakhir ini saya dengar ini, Bang Edi, bahwa Anies Baswedan itu sebagai antik-antik CIA. Bisa tidak dibayangkan? Dan sebelumnya itu dia dituduh sebagai wahabis. Dan pada saat yang sama dituduh sebagai CIA. Pada saat yang sama dituduh juga sebagai liberal dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah isapan jempol belakang. Baik, saya kira demikian dari saya. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa yang saya mau kasih highlight. Yang pertama, fenomena di lapangan setiap Anies berkunjung datang menyapa, itu manusia tumpah ruah. Tadi Bung Ramadhan Pohan mengatakan di mana kuningan atau berapa tengah malam pun 300 ribu orang keluar rumah di Medan. Jadi menyambut seperti itu. Tapi survei-surveinya selalu nomor? Tiga. Sementara pangeran TikTok, paham siapa yang maksudnya? Bisa nomor satu. Suka-suka yang survei lah gitu kan ya. Kalau tergantung siapa yang bayar juga sebetulnya ya. Nah yang terakhir yang menarik nih, Anies agensi CIA. Ini yang punya dosa saya Bang Pohan. Karena salah satu tim relawan Anies, Bang Mursalin, Haji Mursalin, pernah wawancara saya. Waktu itu konteksnya kunjungan Dubes AS ke PKS. Saya ditanya, saya ngomong, saya buat di Bang Edi Channel. Saya katakan itu kode keras dari Amerika seolah-olah mengatakan jangan ganggu Anies. Lalu oleh media yang Bung Pohan sebut tadi dikasih judul Raja Jin Edi Mulyadi mengakui Anies Anteknya Amerika. Kapan gue ngomong begitu? Tapi terserah mereka lah ya. Oke itu selingan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.